Halo teman-teman semua apa kabarnya pasti dasar luar biasa ya masih dengan saya Josian dan kali ini kita akan analisa ya tentang coin BNB ya kenapa dia bisa bertahan dan bahkan akan rebound nah dan apa potensinya dan bagaimana ya potensinya ke depan nah sebelum teman-teman kita belajar silahkan teman-teman subscribe dulu di channel ini dan jangan lupa untuk like, komen ya atau bertanya boleh juga share video ini ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang aset kripto yaitu aset di masa depan oke teman-teman ya nah kali ini saya akan bahas tentang BNB ya yaitu coinnya Binance karena memang banyak yang bertanya BNB itu apa sih bang BNB itu bagaimana sih prospeknya nah akhirnya ya saya berinisiatif untuk membahas ini ya teman-teman jujur secara pribadi saya memang hold ya istilahnya di kripto itu hodl ya dipegang ini coin ya dan saya pinginnya ini untungnya minimal 100% ya teman-teman ya karena saya tahu banget tentang fundamental dari si BNB ini ya menurut saya BNB ini adalah pengganti ya nantinya ya ke depan pengganti daripada dan nilainya menurut saya bisa mengimbangi atau menyaingi si ethereum teman-teman nah kalau teman-teman lihat di bagian sini ya coin market cap teman-teman boleh lihat ya dibuka aja coin market capnya lihat ya teman-teman ya dia ada kalau BNB itu ada di peringkat yang ketiga ya teman-teman dengan market capnya itu tembus sampai 1400 triliun ya teman-teman lihat di sini ya dibawah ethereum ya mungkin ini masih bisa dibilang cukup jauh gitu ya tapi menurut saya ini long term gitu ya jadi dalam jangka waktu yang cukup cukup panjang saya yakin si BNB ini akan mampu menyaingi atau mengimbangi si ethereum ini ya teman-teman ya karena memang ethereum ini udah duluan gitu ya nah jadi menurut saya dia akan mampu menyaingi teknologinya juga bagus gitu ya dan pengaplikasiannya juga bagus terus terutama ya untuk dua ini ya ethereum dan Binance itu perbedaannya adalah untuk biaya gasnya gitu ya fee-nya itu kalau ethereum itu cukup besar gitu ya kemarin saya mau nyoba ya mau nyoba untuk pindahin dari jaringan ethereum gitu ya ke dompet itu biayanya di potong yang fee-nya itu sampai dengan 248.000 padahal yang saya mau transfer itu cuma 1 juta teman-teman cuma 1 juta tapi dipotongnya sampai ke 240.000 jadi hampir 40% teman-teman gede banget kan gitu nah jadi menurut saya sementara ya menurut saya ya Binance coin itu dia biayanya kecil banget loh teman-teman ya sekitar hanya sekitar 4.000an gitu ya saya belum pernah melihat atau melakukan transfer itu dipotong misalnya 5.000 pun belum pernah cuman sekitar 4.000an aja gitu ya jadi jauh lebih kecil bukan hanya kecil gitu ya tapi sangat jauh daripada ethereum jadi ini menurut saya tinggal nunggu waktu saja ya menunggu waktu saja orang-orang akan mulai melihat dan melirik Binance ini ya teman-teman oke itu dia ya dari sisi fundamentalnya jadi untuk in the long term ya saya yakin bahwa Binance ini akan naik dan naiknya gila-gilaan tapi ingat ya teman-teman ini bukan ajaan untuk membeli teman-teman harus ukur profil risiko Anda intinya seperti itu nah berikutnya saya akan sharing ya disini untuk technical analysisnya kebanyakan orang itu yang trader harian mereka gak sabar teman-teman karena mereka dari sisi chartnya ini gini ya dari sisi chartnya ini atau grafiknya mereka biasanya menggunakan chartnya itu adalah bukan yang daily teman-teman itulah masalahnya ketika kita mau menggunakan chartnya itu dalam hitungan jam nah disini biasanya suka jantungan gitu ya makanya saya suka menyebutkan kepada teman-teman untuk analisalah si koin tersebut dalam waktu yang cukup panjang teman-teman lihat kalau dalam hitungan jam ini ya naiknya segini bisa turunnya segini jauh loh teman-teman jadi bisa naik jauh turunnya juga jauh padahal kalau kita lihat ubah nih menjadi satu hari gitu teman-teman bisa lihat ini ya itu masih di dalam trackingnya yang bagus gitu artinya nih lihat teman-teman ini masih di dalam uptrendnya yang jangka panjang ya tidak panjang sekali sebetulnya ya teman-teman ya tapi kita akan lebih safe gitu ya lebih aman kalau kita melihat seperti ini kalau candle one day satu day ini ya day itu artinya satu candle itu satu hari ya teman-teman ya kalau misalnya kita ubah ke satu jam itu satu candle hitungannya satu jam jadi kelihatan naik turunnya gila-gilaan teman-teman nah disitulah itulah jadi kita harus mengkombinasikan antara Hai eh technical analisis melihat grafiknya ini trennya kemana dengan fundamental analisanya jadi kita tahu nih ternyata si bainan sekolah itu yang bagus gitu ya Oke lah bukan satu dua hari misalnya ya dua minggu atau bahkan satu bulan atau bahkan berbulan-bulan teman-teman nah disini yang kebanyakan trader pemula itu nggak mampu gitu ya teman-teman karena mereka berharap ingin dapat uang setiap hari dari tradingnya nah ini ya teman-teman harus hindari ya teman-teman Oke lah mungkin anda ada juga trading nggak apa-apa tapi untuk koin-koin berfundamental baik saya harapkan teman-teman bisa hold ya hold tahan sampai panjang sehingga nanti hasil cuannya itu memang berlipat-lipat ya teman-teman ya Jadi kalau kita lihat dari sini aja ini teman-teman lihat aja nih ini masih dalam tren yang naik ya kalau saya ambil dari bulan Februari ini ya tapi kalau saya ambilnya dari bulan misalnya ini Maret sampai ke April sekarang pun ini masih dalam tren naik teman-teman jadi belum patah juga gitu ya belum patah juga jadi masih naik terus jadi dia sempat turun naik lagi turun nggak jebol nih teman-teman nggak jebol justru malah dia naik nah sekarang pertanyaannya adalah ini ya teman-teman lihat di sini ini titik-titik yang paling penting nih dan aman nih ya jadi ceritanya si BNB itu sudah pernah all-time high yaitu di 9,6 juta nih teman-teman ya sekitar 9,6 juta nih di sini ya daerah sini ini yaitu di tanggal 21 12 April nah ini udah naik gitu ya tinggi tapi sempat turun berhari-hari lalu kemudian mulai dia naik lagi oke nggak sanggup naik tiba-tiba turun lagi teman-teman ya di sini teman-teman perhatikan dia membuat shadow ya naik nggak sanggup volume kecil turun oke turun lagi baru kemudian cari energi lagi naik dan ini cukup kuat ya karena dia diisi terus volumenya terus 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 nah sekarang sudah di sini teman-teman nah ini penting ya teman-teman menurut saya menurut saya ya prediksi saya karena sudah dia pernah coba sekali dua kali dan dia mau coba tiga kali menurut saya ya resistant ini udah sangat kuat ya akan menjadi support nantinya jadi kalau ini tembus atau bahkan belum ya misalnya nih misalnya yang pertama tembus kalau dia tembus menurut saya dia akan nih ya kalau dia tembus saya ganti dulu ya ganti dulu nih saya ganti misalnya nah nih oh biru aja deh menurut saya kalau kalau dia tembus ya naik kesini dia akan naik-naik mungkin akan turun sedikit baru kemudian naik lagi teman-teman eh itu ya skenario nya ya Nah tapi kalau misalnya dia nggak kuat volumenya juga nggak terlalu besar menurut saya dia akan ganti ya teman-teman berubah dia jadi begini teman-teman lihat ya dia naik nggak kuat turun dulu baru nyoba sekali lagi bisa lah bisa jadi langsung jebol dan kuat naik atau bisa begini teman-teman naik jebol sedikit turun ya false breakout turun dulu agak dalam speed segini baru kemudian dia ngetes lagi bahkan turun lagi baru ngetes jadi bisa dua kali lagi teman-teman ya baru naik dan itu pasti strong teman-teman ya pasti strong biasanya pasti strong dan ini bisa naiknya kenceng dan kalau sudah begini ya siap-siap teman-teman ya Kak ada yang tanya ke saya berapa bang just disini teman-teman ya disini target berikutnya itu ada disini di sini yaitu di sebentar ya nah ini kita kasih yaitu 10 juta jadi kalau misalnya nanti udah 10 juta teman-teman boleh tp dulu ambil ya kalau yang trading ya kalau yang trading boleh ambil disini di kemungkinan dia akan turun dulu gitu ya turun dulu baru kemudian naik-naik lagi gitu ya Jadi kalau dia udah naik lewat sepuluh juta atau lewat sedikit Anda bisa tp dulu nunggu ya tunggu dia akan koreksi sedikit baru kemudian nanti Anda ambil ya ketika dia udah koreksi agak sideways baru Anda ambil disitu ya oke itu ya menurut saya seperti itu tapi ingat ya teman-teman itu bukan advice ya buat Anda silahkan Anda ukur sendiri profil resiko Anda jangan sampai salah gitu ya yang jelas Anda masih punya manajemen manajemen yang oke lah ya menurut saya itu masih oke semua oke itu ya teman-teman ya kalau ada yang kurang jelas teman-teman silahkan tanyakan di kolom komentar buat saya nah ini pesan buat teman-teman ya buat saya pribadi saya akan hold ya akan hold BNB dalam jangka waktu yang cukup lama teman-teman karena menurut saya dia memang cukup oke ya cukup bagus ya seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi jadi dia dari teknikalnya juga kelihatan kok teman-teman ya kalau teman-teman melihat disini kemarin juga saya kan udah bikin analisanya juga ya nih dia naik terus eh apa namanya koreksi naik sebentar sedikit nggak sanggup turun ya sideways lah nggak nggak turun juga lalu kemudian begitu dia jebol di sini langsung relinya cepat sekali sus ya kemudian setelah itu ya otomatis dia akan huts sorry dia akan turun dulu lah ya ya akan turun dulu baru naik lagi coba nggak kuat turun lagi naik lagi coba kalau nggak kuat paling turun sekali lagi habis itu tiga kali ya dan setelah itu saya yakin ini pasti kuat untuk nanjak dan nanjaknya biasanya ya biasanya dia akan kenceng jadi siap-siap aja teman-teman ya nah apakah ini akan tembus who knows kapan tembusnya juga saya nggak tahu ya saya bukan dukun jadi yang paling penting adalah teman-teman tetap berhati-hati ingat crypto itu punya resiko yang besar tapi keuntungannya juga bisa besar hanya dalam beberapa menit atau bahkan 1-2 jam Anda bisa puluhan bahkan ratusan persen dapat untungnya tapi hal yang sama juga berlaku untuk resikonya jadi hati-hati ya teman-teman ya ya pesan saya cuma satu yaitu kalau Anda masuk di crypto usahakan uang dingin yaitu uang yang kalaupun dia loss tidak mengganggu psikologi teman-teman tidak mengganggu tidur Anda pokoknya anteng aja gitu ya itu penting banget itu dasarnya ya kalau Anda mau main di crypto atau investasi di crypto oke kalau ada yang kurang jelas teman-teman silahkan komen silahkan juga like dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang dunia aset crypto asetnya masa depan sampai ketemu di video selanjutnya see you bye bye sub indo by broth3rmax